Kamis Manis kali ini bakal ditemenin sama aku, Satya Adi, di Narasi Pagi. Kemarin, gerakan akselerasi generasi digital diresmikan. Kemudian ada kabar tentang meninggalnya selegram Laura Ana dan deretan orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Gak ketinggalan ada kabar tentang naiknya harga cukai rokok nih dan hasil Indonesia di Piala AFF 2020. Yuk, simak selengkapnya. Pemerintah resmi menetapkan tarif cukai hasil tembakau CHT atau cukai rokok pada 2022 sebesar 12%. Tahun depan, semua jenis cukai rokok akan mengalami kenaikan. Tiga jenis cukai sigaret diproyeksikan naik antara 2,5% hingga 14,4%. Timbasnya, harga jual rokok pun akan naik per 1 Januari 2022. Dalam laman resmi Kementerian Keuangan disebutkan bahwa kebijakan CHT merupakan salah satu instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi agenda krusial dalam upaya peningkatan produktivitas nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan cukai juga mempertimbangkan dampak terhadap petani tembakau, pekerja, serta industri hasil tembakau secara keseluruhan. Tak hanya cukai rokok konvensional, cukai rokok elektrik juga akan naik karena masuk ke dalam produk tembakau dan turunannya. Kenaikan cukai pada rokok elektrik mempengaruhi harga jual eceran sebesar 17,5%. Di sisi lain, aliansi tembakau mengatakan mereka keberatan dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan itu nantinya akan berimbas pada tenaga kerja dan petani tembakau. Semoga kebijakan ini sudah dipertimbangkan matang-matang dan juga mempertimbangkan kemakmuran petani dan tenaga kerja tembakau ya. Ucapan duka memenuhi lini masa kemarin 15 Desember 2021 saat selegram Laura Ana meninggal dunia. Salah satu kerabat Laura, Putri Syah Alam, mengatakan pada selasa malam Laura mengaku merasa sesak nafas. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya perempuan berusia 21 tahun itu. Belakangan, namanya memang ramai terdengar dalam perjuangannya menuntut keadilan atas kasus kecelakaan yang menimpa dirinya dan mantan pacarnya Gaga Muhammad. Kecelakaan mobil itu terjadi di tol Jagorawi pada 8 Desember 2019 silam. Saat itu, Gaga yang mengendari mobil sementara Laura duduk di kursi penumpang depan. Keduanya dikabarkan dalam kondisi mabuk. Kejadian AC itu membuat Laura lumpuh akibat cedera tulang belakang. Hampir 2 tahun berselang, Laura memutuskan untuk melaporkan Gaga ke polisi. Laura mengugat Gaga dengan tuduhan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa mereka. Gaga sendiri sampai saat ini sudah 3 kali mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia didakwa pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan terancam mendapat hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda 10 juta rupiah. Sebelumnya, Laura juga sempat beberapa kali menyumasi Gaga dengan meminta ganti rugi 12,5 miliar rupiah. Turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Amin. Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia tahun ini. Siapa aja ya? Kekayaan bersih gabungan 50 orang terkaya ini naik 21% dari 133 miliar dolar AS pada tahun lalu menjadi 162 miliar dolar AS. Hartono bersaudara R. Budi Hartono dan Michael Hartono tercatat memiliki kekayaan 42,6 miliar dolar AS dan menempati posisi pertama. Mereka adalah penghasil dolar terbesar tahun ini bertambah 3,8 miliar dolar AS berkat kenaikan saham bank sentral Asia karena investor menumpuk saham bank. Di posisi kedua ada keluarga konglomerat Sinarmas atau Klan Wijaya yang menjadi satu dari tujuh orang terkaya yang kekayaannya menurun tahun ini. Kekayaan keluarga Wijaya turun 2,2 miliar dolar AS menjadi 9,7 miliar dolar AS. Dan yang mendapat ranking 3 adalah Anthony Salim. Kekayaan bersih kepala grup Salim ini naik 44% menjadi 8,5 miliar dolar AS karena investasinya yang sedang naik down seperti grup MPEG. Oh iya, Salim ini juga CEO Indofor. Tahu dong produk instannya apa? Selain 3 pengusaha tahjir tadi, masih ada Sri Prakash Lohia, Susila Wonowijoyo, Khairul Tanjung, Tahir, dan masih banyak lagi. Beuh, lagi pandemi, tapi gabungan kekayaan mereka naik jadi 162 miliar dolar AS. Semoga para karyawannya juga sejahtera ya. Bertempat di Jakarta Convention Center, 15 Desember 2021 kemarin, gerakan akselerasi generasi digital diresmikan. Acara ini dihadiri Presiden Jokowi Dodo, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendingbut Ristek Nadiem Makarim, dan Pendiri Narasi Nachwa Shihab. Potensi pasar digital di tanah air pada 2019 mencapai 40 miliar dolar AS. Pada 2020, angka ini naik menjadi 47 miliar dolar AS, dan tahun ini menjadi 70 miliar dolar AS. Empat tahun lagi diperkirakan meningkat menjadi 146 miliar dolar AS. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan potensi pasar yang besar itu jangan sampai diambil orang lain. Nah, dalam gerakan akselerasi generasi digital, Indonesia Digital Tribe merupakan program pelatihan talenta digital dan inkubasi perusahaan rintisan yang didukung oleh berbagai BUMN seperti Telkom, BRI, dan Bank Mandiri. Program ini menargetkan 10 ribu talenta digital dengan menghasilkan 200 prototipe. Ada 8 kategori yang bisa dipilih peserta program IDT, dan jika lolos seleksi, akan mengikuti kegiatan mentoring dan hackathon serta showcase. 3 prototipe terbaik nantinya akan mendapat pendanaan tahap awal dengan total 300 juta rupiah. Nah, Nachwa Shihab secara khusus mendorong perempuan untuk ambil bagian dalam jaga teknologi masa kini. Karena kita semua percaya perlu lebih banyak lagi perempuan di industri digital teknologi, dan perlu ada platform yang mengakselerasi akan lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang muncul. Narasi People, ini saatnya mengeluarkan ide-ide yang selama ini cuma rebahan aja di kepala. Segera daftar di IndonesiaDigitalTribe.id sampai 19 Januari 2022 mendatang ya. Laga Piala AFF 2020 antara Indonesia melawan Vietnam semalam berakhir imbang 0-0. Hasil tersebut masih membuat Indonesia berada di peringkat teratas grup B, sementara Vietnam berada di peringkat kedua. Baik Indonesia maupun Vietnam sama-sama memiliki 7 poin dari 3 laga, namun tim besutan Shin Tae-yong itu unggul selisih gol. Pertandingan semalam sedikit mengusankan dengan Vietnam nyaris mengurung pertahanan Indonesia sepanjang laga. Berkat lini pertahanan kokoh tim Garuda, tak ada gol bersarang di gawang tim Nas Indonesia. Kini, PR besar Shin Tae-yong adalah memperbaiki lini serang Indonesia. Selanjutnya, Indonesia akan bertemu tim musuh bebuyutan Malaysia pada 19 Desember 2021, sedangkan Vietnam akan melawan Kambodja satu hari sebelumnya. Yuk tim Nas, semangat! Masih ada waktu buat latihan biar pas melawan Malaysia besok bisa menang. Itu tadi, 5 sarapan informasi kamu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Matanacua. Sehat selalu ya kawan, sampai jumpa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.